Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu-ibu semuanya Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat Dan tidak kekurangan satu apapun Amin Ketemu lagi hari ini bersama saya Ibu Ning Kuking Hari ini kita mau masak Gado-gado bu Tapi gado-gado saya hari ini Beda dari biasanya Saya lagi pengen aja ini Ikutin kegiatan saya ya bu ya Sampai selesai Dan sebelum kita mulai Bahan-bahan dari gado-gado Saya ingatkan kepada ibu-ibu semua Tolong di subscribe Tombol merahnya ya bu ya Tekan tombol merah Dan tekan tombol lonceng Kemudian isi kolom komentarnya ya bu ya Oke kita mulai ke bahan-bahannya Gado-gado yang saya mau buat ini adalah Bumbunya dimasak ya bu ya Dimasak pakai santan Pastinya Bumbunya kacang Ya bu ya Kacang tanah Ini saya tadi Kacang tanah 250 gram Saya goreng Sudah saya goreng Dan sudah dihaluskan Ya bu ya Supaya lebih menghemat waktu ya bu ya Durasinya tidak kepanjangan Nanti ya bu ya Terus bubu yang harus dihaluskan Biasa bu Cabai Cabai merah Ini tadi saya pakai 10 10 cabai merah 2 buah cabai merah besar Nanti dibelah Dibuang bikinya Cabai rawit 5 buah Ini Rawit merah bu Kalau mau pedas Boleh ditambah lagi bu Bawang putih 4 buah 4 siung Bawang merah 8 buah Asam jawa Asam jawa Nanti direndam Kita ambil airnya aja bu ya Jahe 3 cm jahe Ini Jeruk limau Nanti buat Perasan di atas Gaduh-gaduhnya ya bu ya Terasi Ini Terserah mau pakai terasi Atau enggak Ini Gak masalah ya bu ya Gimana Gimana ibu-ibu aja Suka pakai terasi Silahkan pakai terasi Ke lembah juga Gak masalah Kalau saya pakai sedikit Gak banyak bu ya Ini nanti kita haluskan Dan ditumis Bumbunya ya bu ya Ini Bumbu cemplungnya 3 lembar Daun salam 4 cm Lemkuas Dikeprek saja 2 buah Serai 2 dikeprek 5 lembar 5 lembar Daun jeruk Ini bawang goreng Nanti untuk taburan Kalau udah dibumbuin Kentang Saya punya kentang Tadi 500 gram ya bu ya Ini udah direbus Dan sudah dipotong-potong Ini saya ambil 1 buah kentang Nanti dihaluskan Untuk dicampur Ke bumbu Biar bumbunya Lebih kental Ya bu ya Ini Bula merah 2 keping kecil Yang bulat-bulat itu 2 keping kecil Udah saya iris-iris Ya bu ya Garam 1 zendok makan garam Nanti bisa dites rasa Minyak goreng Untuk menungis Ini santannya bu Ini 700 ml santan Dari setengah Kelapa ya bu ya Setengah buah kelapa Nanti kita lihat Kalau kebanyakan Ya jangan semua Nanti kita pakai kecap Kira-kira 3 sendok makan Kecap Kecap manis Terus ada telur rebus bu Saya ada 6 telur nih Direbus Jadi belah-belah Terus Kita pakai juga Selada Ya bu ya Nanti dipotong-potong Selada Jadi sayurannya Agak sedikit berbeda Ini ada selada Dan ada telur Ini kol Sudah saya seduh air panas Kacang panjang Sudah direbus Wortel Ini wortel Biar ada warnanya Jadi biar bagus ya bu ya Biar cakep Keliatannya Oke Timur Nanti kita iris-iris timurnya Dan ini Tahu Sudah digoreng Ya bu ya Oke bu Kita Haluskan dulu Bumbunya ya bu ya Ini boleh digoreng dulu Atau langsung Diblender Juga boleh Ya terserah ya bu ya Tapi kalau saya Mau saya goreng dulu Saya potong-potong Digoreng Terus selalu Diblender Ya bu ya Nanti kita pindah ke dapur ya bu ya Oke Oke bu Ini bumbu yang tadi Sudah dihaluskan Kita tumis ya bu Ini saya blendernya Pake minyak tadi Jadi gak usah Pake minyak lagi Masukkan tereng Orang kuas Daun kalam Daun beru Masukkan gula merah Saram Bumbu kacangnya bu Bumbu kacangnya bu Bumbu kacang Ini kentang yang satu biji tadi bu Aduh Bukan saya haluskan Masuk Biar bumbunya Mengental Ini air asam jawa Kita masukkan airnya aja Kita tunggu Bumbu Sampai mengental ya bu Oke bu Bumbunya Udah Matang nih Udah kental Tambahkan Kecap sedikit ya bu Ya Kecap manis Kira-kira Tiga seneng Kampangnya tadi Gak masuk semua ya bu Ya Kira-kira 500 500 500 500 Meli Ayo bu Kita bawa ke meja ya bu Ya Yuk Kita tata-tata ya bu entes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati